PEMIRSA DUKA MENDALAM Dan Ashanti juga bercerita kabarnya dia mendapatkan banyak sekali firasat sebelum kepergian ibunda tercinta. Dan kemarin di hari Senin tanggal 7 November, Almarhumah dimakamkan di TPU Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Jeruk Purut. Selengkapnya seperti apa? Ini dia. Suasana duka begitu mewarnai keluarga besar Ashanti atas wafatnya ibunda mereka, Ratu Farida Danansidik. Setelah disemayamkan di rumah Anang Hermansyah, kawasan Cine Redepok selama satu malam, usai disolatkan jenazah Almarhumah diusung ke tempat pembaringan terakhir di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Senin siang kemarin. Dengan duka mendalam, Ashanti yang mencoba tegar pada akhirnya tak lagi kuasa menahan tangis dan histeris ketika jenazah ibunda perlahan-lahan dimasukkan ke liang lahat. Bersama Ashanti terlihat sang suami, Anang Hermansyah mencoba meneguhkan jiwa Ashanti. Dengan pelukan hangatnya, Anang yang juga terlihat sembab menenangkan sang istri. Alhamdulillahi Rabbi alaikum warahmatullahi wabarakatuhah. Terima kasih telah menonton 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 Sejak menderita penyakit diabetes Di mata Ashanti sang mama Mudah sekali menurun kondisinya Padahal sedapat mungkin anak dan cucunya Selama ini selalu berusaha Menghibur dan membahagiakan hati Ibundanya itu Semenjak sakit diabetes Sampai pernah light stroke dan lain-lain itu jadi hidupnya mikir gitu terus Kayaknya kita buat mama happy juga Rada banyak pikiran banget gitu kayaknya Memang tipe-tipe orang yang sakit diabetes katanya Begitu gitu gitu apa drop semua lah di dalam badan Mudah-mudahan ini yang terbaik di tempat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tak diingkari Ashanti sebelum kepergian sang mama sebenarnya cukup banyak tanda-tanda dan firasat ia temui Sayang semua itu baru ia sadari ketika ibundanya pergi untuk selama-lamanya Ya kalau sekarang sih firasatnya banyak kayak Mama kan nginep seminggu sebelum meninggal Nginep di rumahku sampai dua minggu Tiba-tiba ninggalin sabun sama sampo gitu Terus mah nanti dibawa pulang Enggak nanti buat saya dimandi Kalau kesini lagi mandi Eh bener tadi dimandiin di rumahku Pakai sabun dan sampo itu gitu Jadi firasat banyak tuh Arsya ditungguin Pue lahiran harus ketemu Arsya Dan katanya Terus Arsya keluar tuh kayak Ini mirip mama ya Katanya kayak gitu Jadi Banyak sih Tapi aku rasain setelah udah gak ada Kalau pas masih ada ya gak ada ya Orang masih sehat Habis ulang tahun aku Terus nanti rencana Habis mau pergi Kita mau ada jalan-jalan bareng Jadi Gak inilah Gak nyangka Iya mama Orang yang cukup perhatian ya Ke kita semua Selalu kalau ke rumah Bawain dia Dia selalu ya Pasti aku kehilangan Selalu bawain mangga Dan gak boleh dipegang orang Itu punya anak ya Kalau dipegang orang Dia marah Semoga Arwahnya diterima di siksa Allah Gak ada siksa kubur Semoga mama Gak sendirian Pokoknya langsung Ke surga Mudah-mudahan Aku bisa menjadi salah satu anak Yang soleh buat Solehah Buat bisa Mendoakan mama Supaya Gak di Apa Gak di siksa Gak Pokoknya yang terbaik lah Di akhirat Itu aja Di akhirat Almarhumah diberikan Tempat terbaik Di sisinya Dan pas ini Dukanya sangat mendalam sekali Apalagi Almarhumah Beberapa waktu yang lalu Sempat menyaksikan Kelahiran Baby Arsya Dan juga turut merayakan Ulang tahun Ashanti Semoga Ashanti Dan juga keluarga Diberikan Kesabaran Ketabahan Kekuatan Dan juga Kesehatan Pemirsa jangan kemana-mana Karena Insert Pagi Sesaat lagi akan hadir Dengan informasi lainnya Bersama saya Rian Ibram Tetap di Insert Pagi Sesaat lagi Sesaat lagi